Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kidil Official. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat loading bar menggunakan aplikasi PowerDirector. Pertama kita menggunakan aplikasi Slab. Di PixLab ini kita akan membuat gambar seperti ini. Kalian letakkan gambar ini tepat di tengah. Nah seperti itu. Lalu kita buat gambar lagi atau juga dengan cara kita duplikat gambar yang pertama ini. Caranya ini ya, kalian pilih pada menu copy. Untuk warnanya ini kita buat berbeda. Misalkan saya pakai warna hitam. Ukurannya kita perbesar sedikit. Lalu sama dengan sebelumnya, kita letakkan tepat di tengah-tengah. Ini kan yang hitam menutupi yang warna putih. Jadi ini kita balik yang gambar kedua atau yang hitam kita letakkan di belakang atau di bawah. Caranya seperti ini. Seperti itu. Lalu kita buat gambar lagi. Tapi yang ketiga ini lebih besar sampai menutupi layar. Ya seperti ini. Lalu kita buat gambar lagi. Untuk warnanya kalian gunakan warna hijau. Tapi perlu kalian perhatikan untuk kode warna dari hijau ini ya. Karena nanti kalau ini kalian tidak tahu akan menyulitkan ketika di power director. Seperti yang kalian lihat disini. Merahnya 0, hijau nya 255, birunya 5. Eh maaf 0. Sama seperti sebelumnya kita letakkan tepat di tengah-tengah. Dan kita pindah yang hijau ini ke layar paling belakang. Nah seperti ini. Lalu gabungkan ketiga gambar tersebut. Caranya kalian pilih ikon ini layar. Nah ketiga gambar tersebut sudah menyatu. Sekarang kita akan membuang yang warna putih. Caranya seperti ini. Kalian cari ini ya. Menu erase color. Lalu enable. Kalian tap pada bagian yang ingin kalian hilangkan. Ini pada layar. Seperti itu. Lalu centang. Maka untuk yang warna putih ini akan hilang. Tinggal kita ubah backgroundnya yang paling belakang ini menjadi transparan. Caranya seperti ini. Pilih ikon ini lalu pilih transparan. Ini sudah transparan. Kita letakkan yang ini gambar hijau ini tepat di tengah. Lalu kita simpan. Langkah kedua kita buka aplikasi PowerDirector. Buat video. Kalian pilih aspek rasio. Di sini kalian masukkan video. Namun video ini berupa gambar. Untuk warnanya. Harus hijau ya. Sama dengan yang di PowerDirector tadi. RGB nya pun juga harus sama. Kalau tidak sama ini nanti sulit untuk membuatnya. Cara mengganti warnanya seperti ini. Tap ada layer. Lalu ikan pensil. Lalu pemilih warna. Tadi untuk yang merah adalah 0. Yang hijau 255. Lalu yang biru 0. Nah ini sudah sama dengan yang tadi di PixLab. Selanjutnya kalian masukkan layer. Layer ini sama dengan sebelumnya. Yaitu berupa gambar. Misal kita pakai warna merah. Ini tidak harus merah. Intinya harus berbeda dengan hijau. Lalu kalian perbesar sampai menutupi layar. Nah seperti ini. Selanjutnya kalian geser. Atau kalian pindahkan layer yang warna merah ini ke sebelah kiri. Caranya dengan tekan, tahan, lalu geser di layar video. Seperti ini. Selanjutnya kalian tap lagi pada layer. Lalu pensil. Kita akan membuat pergeratan pada layer yang warna merah. Di menu ini kalian pilih pada ubah keyframe. Kalian tap ikon berlian yang ini berada di atas tombol play. Nah seperti itu. Selanjutnya di bawah ini akan ada ikon berlian yang berwarna kuning. Sampai sini kalian geser seperti ini. Lalu pada layar video yang layar. Ini kalian geser ke arah kanan. Seperti ini. Sampai menutupi layar. Maka pergerakannya akan seperti ini. Sampai sini. Kemudian kita masukkan lagi layer yang sudah kita buat di pixel lab. Untuk durasinya kita samakan dengan sebelumnya. Dan untuk ukurannya ini kita perbesar juga. Sampai menutupi semua layar. Seperti itu. Ini sudah jadi tinggal kita simpan. Kemudian kita aplikasikan ke penggunaannya ya. Cara penggunaannya. Kalian simpan dengan cara kita pada ikon panah. Simpan ke gallery lalu ini ya. Pilihan ini resolusi. Terakhir pilih pada buat. Oke sudah selesai. Kita akan membuat project baru. B tight part sheet. Bтр Like. Baikin toko. Baikin toko. Satu. Baikin. kita pilih layar lalu masukkan video yang tadi kita buat selamat menikmati oke sekarang kita akan membuang yang warna hijau caranya kalian tap pada layer lalu menu edit yaitu pensil kemudian pilih pada kunci kroma kalian tap pada kunci kroma cara menggunakannya adalah kalian tap dulu ikon pensil yang ini lalu di layar kalian pilih warna apa yang kalian hilangkan karena disini kita akan menghilangkan warna hijau jadi pilih yang warna hijau nah seperti itu dan seperti inilah hasilnya oke ini sudah selesai semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh